Tiket pertandingan Timnas U23 Indonesia VS Irak pada laga perebutan peringkat ketiga dipastikan sudah ludes dua hari sebelum laga digelar. Timnas U23 Indonesia VS Irak bakal bersuah di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga tersebut menjadi penentuan lolos menuju Olimpiade Paris 2024. Pertandingan Timnas U23 Indonesia VS Irak di duel peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024, malam WIB. Antusiasme supporter dipastikan masih sama selama turnamen Piala Asia U23 2024. Laga ini dipastikan bakal dipadati supporter Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, tiket pertandingan sudah ludes terjual sejak Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Laga tersebut baru terpaut dua hari sebelum pertandingan lawan Irak. Seperti yang diketahui, tiket laga Piala Asia U23 2024 dapat dibeli di aplikasi Hayato Qatar. Berdasarkan pantauan bolasport.com di aplikasi tersebut, tiket laga Timnas U23 Indonesia VS Irak sudah habis terjual alias sold out. Kehadiran supporter Indonesia di laga nanti dipastikan bakal menambah daya juang dan semangat para pemain Garuda Muda. Pasalnya, laga tersebut bakal menjadi penentuan tiket keputaran final Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia wajib menang lawan Irak untuk lolos ke Olimpiade 2024. Kabar tersebut sekaligus menjawab harapan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun yakin bakal bawa Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Saat diwawancara YouTuber Korea Selatan, Jopang Mae, Shin Tae-yong berharap dukungan publik kepada Timnas U23 Indonesia. Kita akan lolos ke Olimpiade, ujar Shin Tae-yong. Percayalah pada saya, dan dukunglah saya dan tim saya, tutupnya. Timnas U23 Indonesia bakal kembali mendapatkan kekuatan baru pada laga lawan Irak. Rafael Struik bakal kembali tampil untuk Timnas U23 Indonesia. Kehadiran Struik bakal menambah ketajaman di lini depan. Namun, Shin Tae-yong tidak akan bisa menurunkan Rizky Rido. Rizky Rido absen pada laga lawan Irak karena mengalami kartu merah pada laga lawan Uzbekistan.